Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku buat kueh tradisional yaitu kueh roti pisang banjar Ini buatnya sangat mudah banget rasanya super enak dan sangat istimewa banget Dan ini pastinya ekonomis ya bahan-bahannya Penasaran gimana cara membuatnya dan bahannya apa saja Yuk saksikan terus video aku ini sampai dengan selesai Aku pakai satu sisir pisang janten yang sudah sangat matang Kemudian pisangnya kita kupas dan kita akan potong-potong kecil-kecil ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah siapkan wadah kemudian masukkan 500 gram tepung terigu Tambahkan setengah sendok teh garam Sejumput vanili bubuk Kemudian tambahkan 300 gram gula pasir Kemudian kita aduk Dan kita tuangkan air Sebanyak 1 liter air Tapi disini kita tuangkan Secara bertahap saja ya Jangan disemuakan Lakukan sampai airnya habis ya Kita tuangkan sisa air yang terakhir Kemudian kita aduk Sampai adonannya benar-benar halus Dan tidak ada yang menggerindil ya Tepung terigunya Kemudian tambahkan 2 bungkus santan instan Tambahkan 2 butir telur Kemudian tambahkan pewarna makanan Warna kuning muda Tidak pakai juga tidak apa-apa Tapi disini karena aku ingin Kuenya terlihat cantik Aku tambahkan dengan pewarna makanan Warna kuning muda ini ya Kemudian tambahkan setengah kelapa muda parut Ambil putihnya saja Kemudian kita aduk Sampai tercampur merata Selanjutnya Masukkan 2 sendok makan margarin Yang sudah dicairkan Aduk sampai tercampur merata Terakhir kita masukkan pisang Yang sudah kita potong-potong tadi ya Seperti ini Kita masukkan semuanya Kedalam adonan Ini sudah selesai Kemudian kita akan panggang Di dalam cetakan Sebelumnya cetakannya sudah dipanaskan terlebih dahulu Jangan lupa panaskan sampai benar-benar panas Kemudian olesi dengan minyak Seperti ini Kemudian adonannya kita masukkan ke dalam cetakan Tapi sebelumnya jangan lupa untuk diaduk terlebih dahulu ya Kita masukkan adonannya sampai penuh di dalam cetakan ya Jika sudah terisi semua cetakannya Kemudian kita tutup cetakannya Kita lihat kuenya Seperti ini ya Kita lihat pinggirannya sudah mulai mengering Dan bisa kita balik kuenya ya Ini kuenya aku balik Agar benar-benar kering Dan juga tahan lama ya Jika teman-teman di rumah tidak ingin dibalik juga tidak apa-apa Jika dibalik seperti ini Rasanya lebih enak dan juga lebih garing Terima kasih telah menonton! Jika bagian bawahnya sudah mulai mengering Dan diangkat sudah tidak lengket lagi Artinya sudah bisa kita angkat ya Lakukan sampai dengan selesai ya Terima kasih telah menonton! Nah ini kuenya sudah matang semua Sudah siap untuk kita sajikan Sekarang kita lihat Ini teksturnya seperti apa Teksturnya lembut Dan ini benar-benar matang ya Di dalamnya seperti ini Sekarang aku cicipi terlebih dahulu Rasanya memang enak banget Kurih apalagi ada kelapa parut di dalamnya itu Gimana? Sangat mudah banget kan? Tadi aku cari membuatnya Ini sangat cocok banget ya Buat ide jualan kita di rumah Olahan pisang ini memang sangat istimewa banget ya Rasanya bunda-bunda di rumah Wajib banget untuk dicobain Semoga bermanfaat ya video aku ini Terima kasih sudah menonton video aku ini Sampai dengan selesai Sampai jumpa di video aku berikutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video aku ini